Melihat titik nol Yogyakarta dari goresan sketsa para seniman, pastinya punya perspektif yang berbeda. Tak cuma nostalgia, festival sketsa digelar para seniman guna menikmati senja di Yogyakarta. Tiap goresan tinta dalam sketsa punya sejuta makna bagi para penikmatnya. Inilah yang mengilhami Mulyana, seniman asal Jogja menorehkan kuasnya di atas selembar koran. Bukan tanpa alasan, melukis sketsa di atas koran akan menimbulkan tanya bagi siapa saja yang melihatnya. Seni gambar, sketsa itu juga berbicara. Jadi saya membayangkan bahwa sketsa itu tidak hanya pada konteks visual, tapi dia juga berbicara sebagaimana teks. Saya menangkap video bagus pada saat melihat lembaran seperti lembaran koran-koran lampau. Ini menjadi momen yang sangat, saya bisa terjemahkan, monumental. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adalah secara konteks visual juga akan mudah untuk dibaca oleh siapapun yang melihatnya. Mulyana salah satu seniman yang mengikuti festival sketsa yang digelar di titik 0 km Yogyakarta. Meski cukup padat oleh pengunjung, para seniman nampak asyik menorehkan karyanya di sepanjang pedestrian. Secara spontan, pengunjung juga bisa ikut kegiatan kali ini. Karena ini gambar tentang Yogyakarta, ini kan bisa dibilang kayak pengunan-pengunan khas Yogyakarta, banyak ada sejarah Yogyakarta. Ini saya juga belajar tentang, oh ternyata ada komunitas sejarah Yogyakarta, ada majalah-majalah baru, gitu. Itu yang lain belajar. Untuk pertama kalinya, ajang ini digelar oleh para seniman lukis Yogyakarta. Guna mengangkat sisi lain Yogyakarta, ajang serupa akan rutin digelar secara berkala. Yang terutama adalah kita ingin membangun kembali, menghadirkan kembali ingatan-ingatan tentang Malioboro sebagai sebuah ruang. Yang menghadirkan banyak ragam cerita. Dan salah satu ceritanya adalah Yogyakarta dalam hal ini Malioboro sebagai ruang kesenian. Yang kalau sebagai ruang kesenian, maka ruang itu adalah ruang kreatif. Gak cuma berisi Malioboro itu teman cetak, orang selfie-selfie. Puluhan karya peserta nantinya akan dipamerkan di kawasan pedestrian titik 0 km Yogyakarta 2 Mei mendatang. Prasetyawati melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!